Oke, sekarang Pak Hendry, gimana? Apa harapan Anda daripada artis ini? Kalau saya, buatlah perbedaan yang signifikan ya. Kalau di periode yang ini banyak sekali undang-undang yang menjadi polemik di masyarakat, ada KUHP, kemudian Ciptaker, kemudian ada KPK, dan lain-lain, ya buatlah pembedaan dengan memperbaiki itu. Dan yang paling penting, menurut saya, para artis ini, pada saat masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat, jangan mitu. Apa itu, mitu? Jangan ikut-ikut politisi yang tidak baik kualitasnya. Jadi pada saat masuk sebagai orang terkenal, buatlah rumah rakyat yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat itu, menjadi rumah yang nyaman buat rakyat. Jangan sampai kemudian artis-artis ini yang memang kita kenal, baik itu di leher kaca, maupun kesehariannya, itu jangan sampai jadi mitu, seorang anggota dewan yang gitu-gitu aja gitu. Berbuatlah something, bersuaralah untuk rakyat, dan buktikan memang Anda di sana bukan karena selebritas Anda, tapi memang karena rakyat pilih Anda karena kualitasnya.